Bukan, bukan, gak ada paresi, cuman belum dapat yang cocok, kan, yang gitu. Kita telepon sama Bang Sandi, ingatanya kita disuruh ke pengadilan agama, jadi Oma belum tahu nih, mau ngapain. Ngapain belum tahu ya? Iya, kita tunggu aja keputusan dari Bang Sandi dulu ya. Oke, Oma. Oma, sekalian bareng-bareng berdua, sama Dakan. Oma, kan ngeliat Dakan sekarang di cocok lagi sama kan Natali ini, Oma, tanggapannya gimana sih, Oma? Gak ada, itu kan temen, jadi konten aja, waktu itu Natali ke rumah. Terus tata-tanya si Azam mungkin karena si Gala udah biasa sama si Gala, Pran udah biasa sama Gala, i, mau dia si Azam sama si Pran, gitu aja. Iya. Cuman konten, konten. Cuman konten, cuman konten. Kalo kuliahin, coba yang jadi, bagaimana Oma? Tapi kan banyak nih dari konten akhirnya jadian gitu, Oma. Wartawan yang ngasih salah arti ya, wartawan yang salah arti. Kan efisien juga yang komen-komen di Instagram pada pemimpin. Kemarin aja Oma konten sama si Riri, diulangin, jomblangin. Wartawan aku belum mau menikah, dia masih mau kerja dulu, gitu. Oma, tapi sekarang sekarang semakin kerenis. Ini mau bisa aja, Oma. Penampilannya, Oma gimana? Emang kayak gitu, dari dulu juga dia begitu. Karena sibuk kemarin, ya sibuk sama pekerjaannya sekarang udah agak nyantai, yaudah. Tapi keren. Oma, tapi kan umur kakrun itu udah mantap, harusnya sudah. Belum, kalau 25 belum lah, nanti aja lah, nanti aja ya. Gimana, Dafran belum dapat ini nih, restu dari Oma untuk menikah muda itu? Ya, nanti aja. Bukan, bukan karena Pares, cuma belum dapat yang cocok. Cocok apanya, Bu Haji? Iya, cocoknya kamu gimana? Kalau keluarga itu gimana? Kan cari yang cocok di hati, cari yang cocok, yang pasangan kita itu gimana-nya kan belum. Jadi jangan arti-artiin segala macam gitu. Jangan terburu-buru, ya Oma. Jangan terburu-buru. Kalau buat pasang hidup itu, kita benar-benar strek di hati dulu. Terus kita harus mapan semuanya. Kalau Oma Natali, emang nggak cocok, Oma? Bukan, kita nggak ngomong nggak cocok. Cuma itu konten, rejeki kita serai. Oh, jodoh kita seraiin sama kebaja ya. Udah ya, nanti. Udah, tapi. Lagi, Pak. Udah, tapi suka deg-degan nggak sih? Kalau sama Natali sekarang, udah, trans. Sama nggak sih sama pilihan Fran? Dek-dek-dek-dek-dek. Benar, benar. Pak Haji, kalau kriterianya sama nggak sih sama pilihan Fran? Sama-sama kriterianya nggak sih? Ya, kita kurang tahu ya. Ini kita jalani aja dulu si Fran, dia mau konsen sama bisnisnya dulu. Jadi cari duit dulu. Soalnya si Fran ini kan baru bisa beli mobil. Dia pengen beli rumah dulu. Jadi baru cari pengkuningnya. Rebat istrinya gimana nanti? Wajib, Fran udah punya mobil, tapi pengen ada yang nemenin di sampingnya. Iya, ada tuh asistennya malah deh. Pak Nathalie gimana, Umar? Lihat, lihat. Nathalie-nya gimana? Nathalie baik orangnya. Jadi kita kasihan juga lah sama Natalia. Dia kan baru cerek nih. Jadi kita jaga juga nama baiknya si Natalia. Kasian dia sama anaknya, berjuang masih kecil. Dia berjuang juga buat mencari kehidupannya lebih baik. Tapi aja mudah-lengketa, Maaf, Fran. Status sendiri jadi masalah nggak sih, Oma? Oh, masalah jodoh kita serahkan sama Allah. Kita nggak mau mendahului ya. Jadi jangan nanti ini digoreng-goreng lagi. Jadi nanti pihak sebelah jadi sedih segala macam. Kita nggak mau jagt seorang. Oh, berarti nggak masalah ya, Oma? Kita nggak mau, kita nggak sampai ke situ. Jadi kita si Fran belum siap buat berumah tangga, oke? Sudah, sudah ya. Terima kasih.